Intro Intro Ratusan pendekar pagar Nusa dari sejumlah daerah mendatangi kantor pengadilan agama Kota Kediri di Jalan Dr. Sahar Jokamis 30 Maret 2023. Kedatangan para pendekar ini karena di pengadilan agama Kota Kediri sedang berlangsung. Sidang putusan gugatan sengketa kenadiran Masjid Wakaf Al-Mutakin di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri. Para pendekar ini hanya bergerombol di luar pagar kantor pengadilan agama Kota Kediri. Proses persidangan sendiri berlangsung lancar tanpa hambatan. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, disiagakan puluhan personil polres Kediri Kota yang berjaga di kantor pengadilan agama Kota Kediri. Sementara, Hanas Rahmanto Birohumas dan Komunikasi Paganusel Jawa Timur saat dikonfirmasi menjelaskan, kedatangan ratusan pendekar ke kantor pengadilan agama Kota Kediri sebagai bentuk keprihatinan, badan otonom Nahdartul Ulama yang bergerak dalam bidang pencah silat. Namun, kedatangannya hanya memberikan support kepada tergugat serta tidak bermaksud mempengaruhi putusan pengadilan. Setelah sidang, ratusan pendekar membuarkan diri dengan tertib dan kembali ke daerah asalnya dengan pengawalan anggota kepolisian. Sementara, Rahmat Mahmudi, Kuasa Hukum Keluarga Ahli Waris, Kiai Haji Mohamad Idris Mustafa selaku penggugat menjelaskan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri telah mengabarkan sebagian gugatan penggugat. Pihak penggugat sebelumnya mengajukan tiga tuntutan. Putusan Majelis Hakim, dua gugatan ditolak dan satu diterima. Gugatan yang diterima intinya pihak penggugat bisa memproses pengusulan nadir baru Masjid Wakaf Al-Mutakin dengan atau tanpa tanda tangan tergugat Seti Azizatun Nima. Karena kedudukan nadir sangat arjen dan vital dan pengelolaan sebagai masjid, gugatan tersebut upaya terakhir untuk pengisian nadir baru Masjid Al-Mutakin karena upaya mediasi yang dilakukan dengan pihak terkait selama ini menghadapi jalan buntu. Sehingga pengisian nadir terkendali administrasi karena ada anggota keluarga yang tidak mau mendatang tangani dokumen yang diperlukan. Sedangkan berkaitan dengan penetapan nadir baru yang berwenang mendatapkan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri. Hakim, Adulis Hakim memutuskan satu, mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Berarti sebagian gugatan penggugat dalam konteksi penggugatan keluarga dari wakif, wakif Ayi Haji Idris Mustafa, itu sebagian gugatnya, gugatannya dikabulkan. Apa yang dikabulkan itu? Pemgugat sebetulnya mengajukan tiga tuntutan. Dua ditelak, satu diterima. Nah, yang diterima itu adalah gunanya begini, bahwa penggugat bisa memproses pengusulan nadir baru untuk Masjid Al-Mutakin dengan atau tanpa tanda tangan tergugat saat ini.